Assalamualaikum sahabat youtube, saat ini saya sedang berada di tempat pendaftaran atau penampungan para masyarakat yang diminta untuk memberikan jasa penyortiran surat suara kewilu 2019 Jadi ini adalah wilayah pelabuhan Majene, tepatnya di lingkungan Pasarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggaeh, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat Nah disini juga ada Kapolres dan beberapa jurnalis yang melakukan pengematan Kalau dari pihak Polres itu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Majene, AKBP FND, ASRI FND maksud saya Untuk mengawal para masyarakat yang akan melakukan tugas penyortiran kertas surat suara Yang dilakukan oleh Komisi Penyelenggara, 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 Kemudian Umum, Kabupaten Majene Untuk sementara kita jeda dulu Nah ini adalah gudang logistik penyimpanan kertas suara dan kotak suara atau kardus Yang dijaga ketat oleh pihak keamanan dari Polsek Banggaeh, berkerja sama di Polres Majene Di backup oleh Polsek Banggaeh, Majene Dan di gudang itu tersimpan banyak kertas suara yang tiba kemarin hari Selasa, Siang Dari percetakan yang ada di Makassar Nah kemarin sangat ramai ada bongkar muat kertas suara Ya, sementara di tempat itu masih berlangsung Masih berlangsung sangat ketat Mulai dari KTP, kemudian formulir pendaftaran surat-surat Jadi KPU menghimpun atau membuka pendaftaran jasa penyortiran surat suara Dari berbagai masyarakat Baik masyarakat yang ada di wilayah Kelurantotoli Atau di sekitaran kantor KPU Majene Maupun yang ada di tempat-tempat lain di Kabupaten Majene Intinya KPU membuka pendaftaran penyortiran kertas suara ini Bagi masyarakat siapa saja yang ingin mendaftar Dan menurut ketua KPU Warsalin Aras Bahwa jasa penyortiran ini Akan juga mendapatkan gaji Sesuai dengan jam Yang mereka lakukan nantinya Bagi masyarakat Bagi masyarakat Bagi masyarakat Bagi masyarakat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati